Kedua? Yang kedua.. Bukan ayah kedua Oh iya ayah! Jadi sekalian apel Apel ya? Setiap Senin pacaran Apel Gimana rasanya? Kenyal Aduh Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum salam Jadi ini Putri punya konten baru Tiba-tiba pengen bikin Sebenernya kemarin itu udah bikin obrolan Citiat-citiat gitu Tapi disini Putri mau bikin baru lagi Yang namanya bosan Ini bosan ini singkatan dari Obrolan Santa Keren ya Kok ayah tiba-tiba masukkan Ini masih umen ding Oh gitu ya Oh iya harusnya dari luar dulu ya Luar di panggil Gak apa-apa lah ya Jadi bosan ini tuh Putri memperwakilkan Para netizen Pertanyaannya dari netizen Putri mempertanyakan kepada narasumber Pasti kan di luar sana Banyak banget tuh yang penasaran Karena bintang tamunya sudah masuk Ya Kita tanya dulu kabarnya gimana Alhamdulillah Wasyukurillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Yang itulah yang terpenting sehat Betul Dan saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi bintang tamu Perdana Yeay Ya iya yang Perdana Alhamdulillah Jadi ya dengan senang hati Saya bisa masuk di acara Bosan Bebelan santai Makasih loh Oke Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan Ini kan sekarang lagi wabahnya Corona Betul Betul kan Putri termasuk orang yang santai sebenarnya Karena virus doang Awalnya kayak Ah bisa lah ditanganin Maksudnya gak usah panik Gitu kan Tapi ternyata semakin kesini Indonesia Semakin parah ya menurut Putri Mungkin dengan pemberitaan ya Nah itu Itu sebetulnya Karena pemberitaan Banyak yang nge-up Broadcast-broadcast dan yang lain-lainnya Tapi memang terbukti juga ada yang Terkena virus Corona Yang terpenting kita sebagai manusia Waspada Betul Jaga kesehatan Betul Dan kalau pemerintah menyenangkan harus di rumah ya Nah Kita di rumah Ya jangan lupa Pakai Hands in a seat Hands in a seat Nah itu Terus kalau keluar pakai masker Betul Kalau memang gak penting-penting banget Untuk keluar Mendingan di rumah aja Iya mending jangan Kalau penting berarti harus waspada juga Dijaga kesehatannya Banyak air minum Air putih Diminum Buah-buahan Buahan Untuk imun kita Supaya kita bisa menjaga kekebalan tubuh kita Supaya virus gak masuk Gak masuk Jadi mau Apa mau dirumah pun Tetep olahraga Tetep dijaga pokoknya Betul Dia putri olahraga Hmm Basket ya Betul Oke dua menit saja Hehehe Tapi nih Apa Tapi kan putri termasuk orang yang Gak mau keluar nanti Cemas kan Ya kalau bisa jangan terlalu cemas Jangan terlalu pening Iya Makanya Kita harus bawa santai juga kan Bawa santai menikmati ujian dari Allah SWT Betul Iya Oke Terus kan gini ya Corona ini Corona ini Corona ini kenapa Jadi kita yang dibahas apa ini tentang Corona Iya ini kita mau bahas dulu Karena kan kita juga harus mengingatkan yang ada di luar sana Betul Karena disini banyak banget Yang masih keluyuran di luar Sampai kayak makan di luar Dan itu ramai banget Sampai ada videonya juga Nah itu harus di Apa ya namanya Harus Kita harus ingat Sesuatu hal lah Yang terpenting adalah waspada Karena manusia yang bertakwa itu adalah manusia yang selalu waspada Intinya itu Jadi Kalau bisa Misalkan pedagang-pedagang kecil kan putnya Itu pada tutup semua Dia tidak ada penghasilan Kan kasihan juga Seperti itu Terus Kalau bisa pabrik-pabrik juga Ya kalau mau di istirahatkan semuanya istirahat Disirahatin Pemerintah juga harus adil dalam hal ini Tapi ya kita jalanin aja lah Yang namanya juga perjalanan hidup Yang terpenting tetap kita jaga kesehatan Itu pokoknya Oke lah Dari tadi belum memperkenalkan Oh iya Saya Deddy Rosida Saya Sutisna Saya mempunyai anak 4 Saya 3 laki-laki Satu perempuan Jadi saya tinggal di Tambun Bersama keluarga Dan Alhamdulillah pada saat ini Walaupun sekarang lagi rame pemberitaan Saya masih tetap sehat Alhamdulillah Nah sebelum dari netizen Mungkin Putri ada pertanyaan untuk Aku disini sebagai narasumber Dari Putri apa ya Iya Gimana aja Tanya aja Kira-kira apa yang mau Putri tanyakan Yang ada di pikiran Putri Ini kan ngobrol santai Iya dong Iya dong Iya ya Apa kira-kira Gak mikir ini Aduh Putri tuh paling gak bisa nanya-nanya kan Bingung Kalau jadi host harus bisa nanya dong Oh iya ya Kan bisa ditanya apa Eh tadi Putri udah nanya apa kabar Itu mah biasa dong Hei Yang agak lebih high class dong tanyanya dong Apa kek Oke 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 Bagaimana perasaan bapak Iya Ketika bapak sekarang Mengurus anak 4 Iya Gitu dong Iya sabar dong Oh iya Iya Itu udah Padahal Oh iya ya Iya Gimana perasaan Apa ini saya manggilnya Apa bapak boleh Bapak ya Kan jarang-jarang ya bapak Boleh Bapak Sule Jadi Jadi gimana perasaan bapak Selama hidup ini Aduh Mengurus 4 anak yang Alhamdulillah baik-baik ya Alhamdulillah ya Gimana perasaannya Terus Apakah sulit Terus Atau Malah justru gampang gitu Alhamdulillah ya Saya bersyukur kepada yang maha kuasa Bahwasanya Saya mempunyai anak keempat Tidak terlalu sulit Karena keempat anak saya ini Sangat cerdas Sangat bijaksana Sangat dewasa pemikirannya Artinya Walaupun saya dengan kesendirian Ke anak-anak keempat saya Keempat anak saya ini bisa Berjalan dengan Mulus Ketika mereka sekolah Bermain Bersama kakak-kakaknya Ke rumah saudara dan yang lain-lain Ya biasa-biasa saja Alhamdulillah tidak terlalu sulit lah Anak-anaknya baik semua Gak terlalu neko-neko Gak terlalu banyak ini banyak itu Yang jelas Hidup Selama hidup Sampai saat ini Ya saya bahagia Apapun itu yang terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iwan Sutiawan Eh kok ayah sih bapak Iya bapak Iya bapak Iya bapak Yang pertama Itu ada Iwan Sutiawan Wakakak Wakakak Itu anak yang paling gede Tau dong Tau kalo itu tau Yang kedua Yang kedua Yang kedua Bukan ayah kedua Oh iya iya Oh iya bener Bener Sutisna bin Dodo Mulyana Berarti kamu tau dong Oh iya Yang ketiga Yang keempat Yang keempat Yang keempat Oh berarti empat bersaudara Tapi ada yang gak tau mungkin dari putri Semuanya itu sebetulnya Ada sebelas bersaudara Kok bisa tersisa empat Kenapa tersisa empat Yang tujuh itu meninggal dunia Karena emak itu mempunyai penyakit put Yaitu ada tanda putih Katanya kalo orang-orang dulu Kalo mempunyai tanda putih itu harus Diobati ke orang pintar Gitu Karena kalo misalkan punya anak Pasti akan meninggal Nah Akhirnya dari tujuh meninggal itu Pas begitu keluar si Wakakak Terus si Abah Itu dia berusaha put ke orang Ke Ustad Tanya ini bagaimana supaya Anak saya yang ini bisa hidup Nah Akhirnya ada syarat-syarat lah Harus dikebo bingung Nah kebo bingung itu harus dianting Harus dianting Laki-laki tapi harus dianting Harus anting emas dengan berat setengah gram Gitu Dipake lah Dan Jangan mengakui Abah sebagai bapaknya Harus mengakui orang lain Nah pada waktu itu si Wak diaku sama Wahaji Cimindi Tukang Apa namanya Tukang urut Patah tulang Ngobatin patah tulang Nah Selamat lah si Wak Kan alhamdulillah sampe sekarang Itu anak pertama berarti wakakak sama Wakakak Nah lahirlah ayah Eh bapak Lahir bapak Lahir bapak Bapak juga sama Bapak juga dianting dulu itu Dari kecil Dianting itu bukan gaya-gayaan put Nah setelah itu Bapak juga di Apa Tidak mengakui Si Abah Bapaknya Si Abah Bapaknya Tapi diurus diakui Anaknya Pak Danu Bengkong Bengkong itu tukang sunat Yang ada di Cilame Dan Alhamdulillah Beda-beda Iya Dan Alhamdulillah setelah keduanya Ya itu kan tergantung kepercayaan Tapi dengan kebetulan hidup sampe saat ini Ya kebetulan Alhamdulillah Nah akhirnya hidup sampe saat ini Nah pas begitu Keluar Yani Udah Gak pake syarat apapun Terus Ikin yang terakhir Sama Sama Gitu ceritanya Berarti yang Semuanya Apa yang? Tujuh Ya itu Itu setelah dari semua ini Atau emang sebelumnya Apanya yang sebelumnya Gimana nih bahasanya Kakak-kakak ayah Oh itu berarti kakak-kakak ayah Kakak-kakak Jadi setelah Eh Bapak Ya Tujuh meninggal Berarti di atas Baru satu tahun meninggal Terus ada yang miskram Tau putih miskram Enggak Jadi meninggal dalam perut Dalam perut Kalo gak tau jangan Ya Aku biar Oh iya Dalam perut ada yang meninggal Gitu Nah pas kebetulan Karena si Abah itu Aduh ini gimana Karena pengen punya anak Akhirnya berusaha lah Nanya ke Ustadz Nah kata Pak Ustadz Udah udah syaratnya Yang tadi dibilang Dan Alhamdulillah Berhasil sampai sekarang Gitu Sudah memperwakilkan ya 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 udah Udah kita Kita langsung aja Ke pertanyaan Para netizen Yang sangat baik Oke Yang sangat pintar Oke Langsung aja ya Oke Karena ini obrolan Santai Santai aja Iya kan jadi santai aja Santai aja Gak perlu kaku Gak perlu Hmm Nih Aduh gak ada namanya ini ya Lupa Ya pokoknya ini dari netizen yang Budiman lah ya Maaf kalo namanya gak dituliskan Nih ada yang nanya Ayah apa kabar sama lockdown ini Kegiatannya apa aja Baik Kebetulan Ayah ini masih ditugaskan Eh Bapak Ya Selesa ya Selesa kagok Ayah Iya Jadi kebetulan Karena masih ditugaskan sama televisi Karena gak boleh libur Ayah masih bekerja Karena mungkin yang lain dirumah Ya Ayah menghibur masyarakat di studio Tapi di studio juga Tetep gak ada penontonnya Bud Karena kan gak boleh kerumunan orang banyak Terus pemeriksaannya juga ketat Selalu apa namanya Kesehatan dijaga Dan artinya Mungkin saat ini Ayah masih bekerja Bekerja Masyarakat Supaya kan masyarakat yang panik Yang ngelamun Dan yang lain-lain yang sakit Bisa kita hibur lah gitu intinya Tetep kerja ya Tetep tetep kerja Wih mantap Iya Oke Nih kita lanjut lagi Dari empat anak Kang Sule Siapa aja yang hobi bete Pete Iya bete Bete itu bete Yang jelas Perdin Yes Eee Iki Rijwan Kalo yang tau Gau Kamu gak suka Udah aku suka Tapi kan kamu gak pernah ngeliatin kalo makan Gengsi ya Enggak Berarti semuanya suka Suka Semuanya suka Termasuk Apalagi Ferdin Ferdin paling suka Nih Buat Ayah Sule Nuh jadi ayah Kan Disini ada Anak perempuan ya Katanya Ayah Sule kalo Kak Putri ngabisin uang buat fangirl Itu Marah gak Fanger tuh kayak Aku mau nonton konser Dan lain-lain Karena kebanyakan Karena kebanyakan Beberapa orang juga Ya banyak yang dimarahin Karena kan ngabisin uang Enggak Kalo Saya sebagai bapak Gak marah Selama itu dipake positif Karena ayah juga bekerja Banting tulang Buat siapa lagi kalo Bukan untuk kebahagiaan anak Bukan Lanjut Nih Ayah pernah kesel sama anak-anaknya gak? Kalo kesel gara-gara apa? Pernah Kesel Terutama Perdi Kenapa tuh? Perdi jahil Tapi kan Kayaknya hampir semua jahil Iya sih Semuanya jahil Tapi Gak sekesal apa ya Putri Ayah tuh kesel Kalo misalkan Anak-anak jauh dari ayah Gitu Jadi ayah merasa Kalo misalkan Merasa Dicuekin Merasa sendiri Itu Tapi kadang-kadang kesel sama Diri ayah sendiri Bukan kesel sama anak-anaknya Makanya Saya sebagai orang tua itu Bagaimana caranya Supaya bisa deket dengan anak-anaknya Ya Putri kan bisa Ngerasain hal apapun Ayah tuh selalu Mendahului lah Daripada didahului Gitu Nah sekarang ini ada namanya nih Dari Gaby Lantu Underscore Oke Selama ayah ngejokes Ngelucu di depan orang Pernah nggak ada yang nggak ketawa Maksudnya Mungkin ayah pernah Ya pengalaman ayah kayak misalnya Siapa Abah Atau siapa Gitu Tapi nggak ketawa Gitu Oh bukan lagi show gitu Ya Ya dimanapun Pernah nggak gitu Selama ini sih belum pernah Ah belum pernah Wow Wow Tapi Eee Pernah sih Jan kayaknya pernah Nggak Aku baru ingat Aku baru ingat Di depan Perdin pernah Karena begini ya Perdi itu selalu menilai aku nggak lucu Perdi terus ya dari tadi Jadi dia tuh gitu Ya lucu Gitu Waduh Perdi Karena mungkin Perdi merasa lebih lucu dari aku Waduh iya sih ya Aduh Sama si Rijuan sih sama Iya kan Kalau Rijuan kan begini Kalau ayah lagi ngejok kan Terus dia tuh Hahahaha Gitu kan Sebetulnya Pertanyaannya sakit nggak ketika Ngejok nggak diketahui Sakit banget Sakit banget Makanya aku dari keempat anak Aku semuanya itu Aku paling dendam sama Rijuan Rijuan Aku tuh sering dibully Aku tuh sering dibully sama dia Kamu kan tau juga kan Kalau dimana-mana aku pasti dibully Iya tau Kalau misalkan lagi jalan Lagi di luar negeri Atau apa Terus dia tiba-tiba Mas-mas minta foto mas Iya 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 Oh iya Lebih lucu Jadi Rijuan lebih lucu dari aku Cuman yang paling sakit tuh Kalau misalkan Aku lagi cerita Cerita lucu Terus pas gitu Panselennya keluar Terus dia ketawa Hahahaha Udah Terus ekspresinya begitu Nah itu sakit Ya itu berarti nggak ketawa dong ya Iya maksa Untuk Biar bahagia aja Iya maksa Tapi maksa Tapi kan ujungnya kan sakit Kledek gitu Kledek Kledek Oke Tunggu ya Iya Kan santai Iya santai Santai aja Minum dia minum Paling santai Kan nggak ada airnya Hahaha Nggak ada Iya Masa nggak keliatan Asik Oh iya Dosa Gimana aduh Gimana rasanya Kenyal Kenyal Aduh Perdin ketawa Dari Citradwi19 Eh underscore Citradwi19 Hai Citra Kang Kang Kangen cimahi nggak Secara kan ayah udah nggak dicimahi Tapi Pasti kesana Pasti kesana Pasti selalu kangen Karena emah kan tinggal disana Terus emah kan nggak mau tinggal disini Karena cuacanya berbeda Suasananya berbeda Paling seminggu sekali Dua minggu sekali Kadang sebulan sekali Dari sekalian Apel Apel ya Setiap Senin pacara Oh Apel Apel Enggak pasaran Kan Pas banget Dari Syahila Zaria A nya 2 Ayah Sulen nggak mau cari pendamping hidup lagi Ini mamah aku siap nih Iya Hahaha Ya kalau sama-sama siap boleh lah Hahaha Yang jelas Kalau untuk pendamping Selama dia sayang sama ayah Sayang sama anak-anak Sayang sama keluarga Barulah gitu Jadi Kan santai Iya Kita santai Santai aja Tau-tau ada Iya betul Hahaha Oke Hahaha Hahaha Lanjut lagi Dari Ini bagus banget nih pertanyaannya Dari Bela MP17 Bela apa? Bela Negara? Bela Bela Sapira Bela Sungkawa Hahaha Bela MP17 Kenapa ingin jadi komedian? Kenapa ingin jadi komedian? Nah mungkin Putri juga belum sempet cerita ya Sejarah ayah Dulu ayah sebetulnya bukan komedian Ayah tuh dulu penari Iya Ya ayah penari Pedagang Terus apa aja udah Ya Tapi Karena Saya mempunyai orang tua Abah Kakeknya Putri itu dia lucu Orangnya jadi banyak inspirasi dari situ Terus abah kan dagang baso put Jadi kemana-mana tuh pasti ada acara lawak Jadi nonton terus Nonton terus Akhirnya suka Jadi dicoba Dan Alhamdulillah Pas banget gitu Terus sih Akhirnya yang ikut SOS itu Apa sebelum? Sebelum 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 SOS SOS 2005 Itu waktu AIQ umur 3 atau 4 tahun Oh iya iya Kan misalnya eh 94 mulai ngelawak Oh mulai itu gimana? Hasil dari apresiasi Waktu itu diajak sama Ogi Bisa ngelawak tuh Itu temen ayah Bisa ngelawak nggak Coba lah Karena ayah sering nonton Akhirnya tau Jog-jog tentang ngelawak Di daerah Jawa Barat Main Pas begitu main Sukses Alhamdulillah dari situ Dibentuklah SOS Sama Ogi Tahun 94 Bukan semua orang suka Dulu tuh Sule Obin Wahyuddin Sama Suarman Gitu Ceritanya Sampai 97 Nah 97 bubar Akhirnya ayah Masuklah ke Eh barang sama si Ahmad Kasir Berdua Nah tahun 2000an Baru diambil sama Grup Pang Uce Dwi Komara Lapidut Lawa Kacapidanglu Gitu Panjang lah sejarahnya Panjang ya Ya Oke Mungkin Karena terlalu banyak Dan hampir sama semua Pertanyaannya Yang paling banyak ini Kapan nikah Oke Kapan Harus dijawab Yang paling Ya Mau jawab jawab Mau gak itu kan hak ayah Kalo menikah Kalo ditanya kapan Siapa yang gak mau menikah Tapi untuk saat ini Mungkin Harus selektif Harus ibaratnya Bener bener dululah put Ayahnya harus bener bener Jadi ayah pengennya Ayah suka Dia juga suka Jadi ayah gak tau Ayah yang suka Dia gak suka Atau sebaliknya Dia yang suka Ayah gak suka Ini kode atau apa? Emang cerita aja? Cerita aja kan santai Oh iya santai Santai Jadi ya kalo memang udah sama-sama enak Betul Nah barulah Udah kalo udah enak Kita udah jadi Terus kenalin sama anak-anak Sama keluarga Barulah kita memutuskan untuk menikah Ya Udah dijawab Jadi Ini mah santai aja Santai Santai Oke Kita Pertanyaan terakhir aja ya Oke Karena terlalu banyak Ini dari Zize Milya Milya Ayah sayang gak sama Teh Putri Aiki Rizwan Ferdi Untuk terakhir pertanyaannya Oke Ehh Pertanyaannya sangat bagus ya Sangat bagus Iya Tapi Kalo Ayah gini Teh Kalo misalkan ayah mengungkapkan Iya Ayah sayang Tapi yang merasakan kan anak-anak Medan Jadi sekarang kita Balikin aja ke Putri Kira-kira ayah sayang gak sama Putri Apa yang dirasakan sama Putri Jadi aku ya Loh iya dong Kan yang merasakan kamu Perhatiannya Dan yang lain-lainnya Menurut Putri Ayah sayang gak? Ayah sayang Sudah terjambat Ya Buat Ferdi? Ayah sayang gak sama Ferdi? Hah? Hehehehe Hehehehe Ya begitu Gak tau ya Yang jelas sayang lah Put Kalo sama anak Kan itu pertanyaannya dari mereka Iya maksudnya kan pertanyaan dari mereka Oh iya iya Jawabannya ya Pasti sayang Karena anak itu adalah titipan Betul Karena apa ya Anak itu Kalo udah berurusan dengan anak Ayah sebagai orang tua tuh rela mengorbankan apapun Sekalipun nyawa Kau ya Terima kasih Sudah Sudah Oke guys Putri sampe speechers kan? Iya Aduh oh my god Aku tuh bingung gitu Oke Gapapa namanya juga kan konten perdana, karena belum terbiasa. Ini semua dadakan. Betul, dan ini dalam rangka uji coba konten terbaru putri. Semoga setelah ini mungkin nanti ada tamu-tamu yang lainnya. Yang lebih seru. Terus ayah, kan ini jadi pertanyaan lagi nih ya. Boleh, gapapa. Tunggu ya, itu pertanyaan dari netizen, semuanya udah putri sampaikan ya. Kan ayah tuh kayaknya dilihat-lihat pasti orang juga ngeliat gitu kan. Udah kerja gitu kan. Tapi ayah juga pengen konten gitu. Apa gak capek? Maksudnya kan kerja aja kita udah capek pulang, eh pergi pagi pulang malem gitu kan. Terus diselipkan dengan konten, bikin konten. Itu berarti berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi dari netizen. Ya. Karena ayah sayang sama anak-anak, apapun ayah lakukan. Nah kalo pertanyaannya, kenapa ayah? Apakah ayah gak capek? Ayah gak pernah bilang kata capek. Karena kalo ucapan itu adalah doa. Dulu kita mau berhasil put, kita sampai kemana berusaha. Kesana kemari, kita gak melihat kita capek atau apapun. Tapi setelah berhasil, kita bilang capek. Buat apa, jadi lakukanlah. Membuat konten kan. Kalo ayah ini membuat konten bukan semata-mata untuk cari duit aja. Tau. Tapi dokumentasi. Nah kan putri waktu SMP, putri ada videonya di Suna Channel. Terus Perdin, Namir Lapot dan lain-lain. Putri, Iki, semuanya. Itu untuk dokumentasi hidup. Nanti setelah ayah sudah tiada di dunia ini. Anak-anak masih melihat perjuangan ayah. Oke, itu udah semua ya terjawab oleh Bapak Sule. Kembali dengan Bapak Sule. Terima kasih buat ayah yang udah mengingatkan. Ya, sama-sama Putri. Karena ayah pulang syuting juga langsung. Cus bikin konten ini. Ayah juga pastinya punya channel. Udah berapa subscriber? Sekarang Alhamdulillah sudah naik 3,8 juta. Wow, 3,8 juta. Eh, 3,8 juta. 3,8 juta. Wow, oke. Jadi yang jelas buat semua, subscribe aja punya putri dirinya. Ya, jangan lupa subscribe. Yaudah, itu dia obrolan-obrolan santai putri. Semoga terhibur juga dan semoga udah terjawab semua ya. Mungkin maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkena. Iya. Atau yang tidak mengenakan lah pokoknya ya. Ya. Yaudah, makasih juga buat kalian yang udah nanya-nanya. Yaudah. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Putri Delina, Sule Channel, Rizky PBM Ariansa. Semuanya, oke. Dadah.